Kabar duka datang dari industri hiburan tanah air Artis senior Kiki Fatmala meninggal dunia di usia 56 tahun pada Jumat 1 Desember Adapun kabar tersebut disampaikan langsung oleh keluarga melalui akun Instagram milik Kiki Fatmala yang beralamat di Ad Kiki underscore Fatmala Dalam keterangannya disebutkan bahwa Kiki Fatmala meninggal dunia di usianya yang ke-56 setelah mengalami komplikasi akibat kanker Pihak keluarga meminta untuk dihormati privasinya setelah kabar duka tersebut Mereka juga menyatakan bahwa pernyataan melalui Instagram tersebut merupakan satu-satunya komunikasi resmi dari keluarga Selain itu, pihak keluarga juga tidak akan memberikan wawancara atau pernyataan tambahan selain unggahan tersebut Kolom komentar dalam unggahan Instagram itu juga tidak diaktifkan Hal lainnya yang disampaikan yakni bagi siapapun yang ingin mengirimkan karangan bunga Pihak keluarga meminta agar digantikan dengan sumbangan kepada badan amal demi untuk menghormati Kiki Fatmala Warganet akhirnya memberikan ucapan duka lewat unggahan Kiki pada 25 Juli 2023 Kiki Fatmala sebelumnya diketahui menderita sakit kanker paru stadium 4 Ia baru mendapat diagnosis itu pada Desember 2021 Kala itu Kiki Fatmala sudah menjalani kemoterapi sebanyak 6 kali di Singapura Selama pengobatan, Kiki ditemani suaminya Christopher Dalam perbincangan di kanal Youtube Melanie Ricardo Kiki Fatmala bahkan sudah mulai memikirkan tentang warisan dan pemakaman bersama sang suami Christopher Untuk diketahui, Kiki Fatmala mengawali karir beraktingnya Dalam film permainan dibalik tirai pada tahun 1988 Namanya mulai melambung ketika berperan sebagai Mariam Dalam sinetron horor komedi Mariam Simanis Jembatan Ancol 2 pada tahun 1994 Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih.